Intro Awal mulanya itu tanggal 18 Maret 2021 pas sehari setelah ulang tahun saya Ada yang ngirimin bunga pas di depan pintu ini Kata-katanya ini log askara prasadi harsono Ini diambil di depan pintu rumah Oh bunga itu ya nyanyi Ya bunga papan Yang karangan bunga itu ya Ucapan Ucapan itu apa sih Pokoknya cinta-cinta lah bahasanya Ini askara prasadi harsono juga mukanya gak pernah Maksudnya mukanya tau kalau dia adalah mantan suami dari Nindi Tapi gak pernah tatapan, gak pernah ngobrol Waktu itu posisinya dia di penjara Dengerin dulu Ini di antarnya ada CCTV-nya semua Mondar mandir, mondar mandir Tuh Ini awal mulai ya Ya Nah karena gue baru bangun tidur tanggal 18 tiba-tiba nyetel TV Ada beginian Get dong Langsung keluar Oh ya bener ada papan bunganya Gue minta tolong sama beberapa temen gue Termasuk Dea yang pernah bekerja sama keluarganya Aska ya Sama Nindi lebih tepatnya Gue tanya Dea lu kenalkan sama keluarganya Aska Tanya ini bunga dari dia bukan? Gitu kan Oh bukan kak Langsung Kok ada bunga dari askara ya Kan gue gak pernah kenal gitu kan Udah biasa aja tuh Biasa aja Tiba-tiba gak lama Tembok dicoret Gitu Tembok dicoret Itu kejadiannya kurang lebih jam setengah 4 pagi Gak lama lagi tembok dicoret Salon UTH itu di Besde yang punya gue sama Kak Fitri dicoret lagi Terus ada penggerbekan di salon Padahal salon itu udah sesuai SOP waktu itu kan COVID Jadi kan harusnya menerima temunya gak boleh banyak dan itu sudah sesuai sama SOP Udah Yang lebih parah adalah Dea sama Diol Ini ada manajer gue sama sahabat gue Diikutin dari belakang Udah diikutin dari belakang Dia difoto Foto itu dikirim lagi ke kos-kosannya Dea Gitu Jadi kayak semacam mafia-mafian dibuntutin lah Gerti kan Ini ada semua Nah dari situ gue udah mulai Kesel tuh kayak Ini Ini permainan apa ya Masalahnya gue gak tau apa-apa nih Gitu Kalau gue tau kesalahan gue dimana Gak apa-apa Tapi gue gak tau apa-apa nih Tiba-tiba sore Waktu itu gue belum pulang syuting Setengah 5 Teteh di dalam tuh udah ngerasa kayak bingung gitu Itu kok ada orang Ambon Mondar mandir bertiga Mondar ada yang disitu Ada yang disini Ada yang senderan begini Di tembok itu kan Bu cepetan pulang Katanya kenapa gitu Cuma kan gara-gara gue kena macet Jadi pas udah sampe rumah Kejadian itu udah Sudah Sudah Berakhir Gue Puter ulang dong CCTV Gue liatin Waduh Anak gue tuh sampe dijegat loh Ada semua rekamannya Dijegat terus dipegang begini Pundaknya gitu Itu kan berarti udah Udah keterlaluan gitu Maksudnya kayak Ini Kenapa sih Kok-kok sampai kayak begini gitu Mulailah gue cari tau Gue cari tau Ternyata ada yang sempet ke Tangkep lah maksudnya Bukan ketangkep Gue tau semua identitasnya Akhirnya kita ketemu Kita ngobrol Ternyata dia disuruh oleh Dia gitu Rekamannya pun ada Rekaman suaranya Semua Fotonya Kita lagi ketemu sama orang yang disuruh itu pun ada Gitu Jadi Ya ini rangkuman dari Semua kejadian Gue gak tau Apakah si Nindi ini Gak rela Waktu Dia Dia katanya kan dia Menceraikan Aska ya Dan Aska posisinya saat itu ditangkep dan dipenjara Ya Kalaupun memang benar gue deket sama Aska Salahnya dimana Kan dia sudah berpisah Dan Aska pun sudah dipenjara Gitu Kalau enggak pun Kenapa Kalaupun iya maksudnya Kenapa gue harus dikerjain kayak begini Itu pertama Kedua logikanya Acaran dipenjara tuh gimana Gue tuh belum pernah ketemu loh Sampai detik ini sama yang namanya Aska Padahal dia udah keluar penjara ya Kalau gak salah Tapi gue gak pernah ketemu sama sekali Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini